Persita Tenggerang dirumorkan mengincar tiga pemain Persi Bandung dalam bursa transfer Liga 1. Ialah Riki Kampuwaya, Ahmad Jufrianto, dan Reki Rahayu yang menjadi incaran Laskar Cisadane musim depan. Dua dari tiga pemain tersebut merupakan kelahiran Tenggerang, sehingga dapat menambah alasan kepindahannya menuju kota kelahiran. Riki Kampuwaya dirumorkan bakal berseragam Persita Tenggerang. Kampuwaya merupakan satu dari tiga incaran Persita dari kubu Persib. Memang penempatan Riki Kampuwaya di skuad Luis Mila kerap menjadi pemanis. Pasalnya pemain 26 tahun tersebut hanya masuk sebagai pemain pengganti. Jika dibandingkan trio penggawa Persib yang bermain untuk Timnas Indonesia, Kampuwaya dapat jatah paling sedikit saat pulang ke klub asal. Selanjutnya Persita juga meminati stopper berpengalaman Persib. Ahmad Jufrianto merupakan pemain kelahiran Tenggerang, 7 Februari 1987. Namun hingga kini Ahmad Jufrianto belum pernah membela klub kota kelahirannya tersebut. Ahmad Jufrianto telah bergabung dengan Maung Bandung, sedari musim 2013-2014. Namun pemain 36 kerap beberapa kali dipinjamkan. Bahkan hijrah sementara menuju klub lain. Kini Jufrianto tampaknya bakal mengakhiri perjalanan dengan Maung Bandung. Persita dapat memboyongnya dengan opsi pinjaman sebelum mempermanenkan pada tahun depan. Riki Rahayu merupakan kipar pelapis Persib. Saat Teja Paku Alam melakukan blander fatal, Teja Paku Alam harus mendapatkan skorsing kartu merah. Setelah dengan sengaja menepis bola di luar area penjaga gawang, atas musibah tersebut, barulah Riki masuk untuk menggantikannya pada pertandingan melawan Barito Putra. Perlu diketahui serupa dengan Jube. Riki merupakan kelahiran tanggerang 29 tahun yang lalu. Riki akan diproyeksikan untuk menggantikan peran kipar Persita yang telah memasuki usia pensiun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!